Halo Brother, kita ketemu lagi di game Rohan Eternal Vengeance Di video kali ini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman kita I will show you how to get this item, Brother Skill You can check at Kiosk Just write skill and Nah, ini dia yang mau kita tunjukin ya So, this item Jadi, item ini tuh Bisa membantu kalian Kalau kalian punya kesalahan dalam Menempatkan point skill Di sini Jadi, kalian bisa mereset ya Pake batu ini Yang hijau ini Cuman, ada satu pertanyaan Dulu waktu di Rohan Indo Batu ini tuh gampang banget didapetin Yang penting kalian farming Dapet dari dropan monster Ntar ini ada teman kita yang ngechat Kita balas dulu ya Yes, bro Yes, bro Aduh Oke Dulu kan di Rohan Indo Kita bisa dapetnya dari dropan monster ya Tapi, untuk di Rohan ini Itu dirubah Jadi, kita gak bisa dapet lagi Dari dropan monster Nah, gimana cara dapetinnya? Soalnya, banyak banget orang yang sering jualan batu ini ya Teman kita kemarin ada yang nanya Nicknya Lovendel Dia orang PH mungkin ya Jadi, dia nanya Gimana cara dapetin batu ini Yang hijau Nah, sekarang kita akan tunjukin Sekarang saya berada di Solar Tears Ini tuh mapnya ada di sebelah kiri atas Kalau kalian pencet M Nah, ini dia Kalian tinggal ke Silien Map Silien ini ya Nah, ke sini Kemudian kalian langsung klik aja portalnya Kesini Oke Terus, bahan yang kalian butuhkan Untuk bisa mendapatkan batu hijau yang tadi Adalah ini So, the ingredients To get a green stone You need this Let's check at kiosk Nah Kalian butuhnya tuh ini SES Tapi yang gak 100% ya Karena SES itu ada dua jenis So, SES There is two types Yang satunya 100% Dan yang satunya gak 100% Oke Jadi, yang kita butuhkan Yang bukan 100% Jadi, disini kita akan Coba beli Yang gak 100% Karena kalau yang 100% Kalian gak bakalan bisa ekstrak Jadi, kita akan cari yang Gak 100% Oke Nah, disini Sebelum kita beli Saya mau tunjukin dulu Untuk dapetinnya Kalau mungkin barang kalian ya Kalian gak mau beli Kalian bisa punya opsi lain Yaitu Cari sendiri Caranya gimana Pertama Kalian bisa mengandalkan Spot mock duck Nah, spot mock duck ini Kalian kalau ngekill boss yang ada disini Yang boss bebek ya Kalian bisa dapetin SES Yang gak 100% dari sini Ya, ini saya gak tau Saya udah dapet belum Oke Ini salah satu caranya Cara yang kedua Kalian bisa Kesini Ke spot Ini Mana, mana, mana Bentar Ini mungkin ya Eh Oh, ini dia Koare Kalian bisa ke koare Map koare Kemudian kalian kesini Ke D7 Ini ya Disini nanti ada NPC Yang bisa ngasih kalian Quest Quest SES Tapi gak 100% Oke Disitu kalian bisa GB Terserah Kalian mau Sampai dapet 100 biji pun bisa ya Tapi kalian harus Hapus-hapus Car Karena itu Questnya gak repetable Oke Nah, terus Untuk Caranya Setelah kalian dapetin Semua barangnya Disini kan saya Sebenernya sudah ada Beberapa SES Tapi ada di Madara ASEP Jadi kita akan Kesini dulu Kita kasih dulu Ke ganti presiden ya Jadi syaratnya Kalian harus punya SES aja Gak Gak ribet Untuk bisa dapetinnya Sebenernya Cuma dapetin SESnya itu Yang lumayan Sulit sih Enggak ya Karena kalau kalian pakai yang Cara GB GB SES di Koare tadi Itu bisa lebih gampang sih Sebenernya Cuman Kalian harus Berulang-ulang Nah Nah setelah itu Kita langsung menuju Ke Crafting Studio Kalau sudah punya SESnya Disini kita langsung aja Ke Crafting Studio Habis itu Udah Berat banget Setelah itu Kita kesini Apa tuh Buat tutorial Cara dapetkan Blood Dye Banyak yang gak paham Newbie Oh Blood Dye Itu buat Naikin blood pack Jadi Kalau kalian mau dapetin itu Kalian Bisa beli dari orang Sebenernya Soalnya Cara lain Selain beli dari orang Kalian harus Beli Season pass Soalnya kemarin tuh Adanya cuma dari situ Dari season pass Gak tau Kalau sekarang Udah ada yang Cara lainnya Nah disini Setelah kalian masuk Ke crafting studio Kalian ke Extraction pulverizer Ini tinggal Kalian Extract aja SES yang gak 100% Karena kalau yang 100% itu gak bisa Nah kayak gini ya Nih Oke Jadi bahan yang kita Butuhkan adalah Ini Enhancement Kristal Kita Extract dulu Semuanya Kita butuh 100 pcs Jadi ini Kalau gak cukup 100 pcs Berarti kita harus Beli Gak apa-apa Cunggitung kita Bersedekah Sama Penambang SES ya Oke Jadi disini Kita sudah punya Berapa nih 30 30 Tambah 15 45 Tambah ini lagi Berapa tuh 60 ya Nah disini Ada lagi nih Satu biji Ini dia Oke Sekarang Kita akan Menuju Kesini lagi Ini kayaknya Kurang cuy ya Kurang Jadi kita Terpaksa harus beli Kurangnya Kurang 2 lagi Oke Sekarang Kita sudah punya 75 75 Artinya Kita butuh 2 pcs lagi Kita harus beli Kita beli aja Dari Orang ada disini Yang jualan Pissing hole Makanya Kemarin tuh Ada yang Nanya ya Bang Itu sebenarnya SES Yang gak 100% Ngapain Ada yang Jual Kan Ada yang Jual 100% Orang Gak bakalan Beli katanya Kalau gak 100% Wah Dia gak Tahu Justru SES Yang gak 100% Itu yang Dicari Banyak Orang Karena Kegunaannya Banyak ya Salah satunya Buat bikin WRS Itu salah satunya Terus Yang kedua Ya buat Ini Buat Kalian Kalau Mau bikin Skill Reset Stone Jadi Dari situ Kalau Yang SES 100% Itu Gampang Kalian Tinggal Ke R5 Lawan Mini Boss Dapet Sampai Satu Tas Pun Bisa Tapi Kalau Untuk Yang SES Yang Gak 100% Nah Ini Yang Repot Oke Kita Langsung Extract Nah Disini Kita Sudah Punya Cukup SES Kita Punya Enhancement Kristal Sebanyak Berapa Ini 30 Ditambah 75 105 Pitches Nah Kemudian Setelah itu Kalau kalian Sudah punya 100 Pitches Enhancement Kristal Kalian Tinggal Ke Silian Lagi Oke Jadi Tujuan Kita Adalah Kesini Silian Harbour Langsung Kita Kesan Aja Ini Berat Banget Bentar Teman Kita Gak Kita Balas Dulu Karena Kita Fokus Selesai Konten Ini Dulu Oke Kita Langsung Aja Ngesot Kesana Tapi Karena Jaraknya Yang Cukup Jauh Jadi Kita Langsung Skip Aja Videonya Pas Kita Sampai Di Sana Nah Sekarang Kita Sudah Mau Sampai Ketujuan Kita Yaitu Silian Harbour Ini Banyak Sebenarnya Player Baik Itu Yang Lama Ataupun Newbie Ataupun Yang Dari Veteran Rohan Indo Yang Gak Tahu Quest Ini Cuy Karena Tempat Yang Terlupakan Sebenarnya Jadi Kalau Kalian Kesini Kalian Tinggal Lurus Aja Kedalam Jadi Disini Nanti Ada NPC Mana Ya Bentar Kalau Gak Salah Yang Ini Benjamin Nah Disini Aduh Malah Apa Quest Kita Coba Hilangin Satu Nah Disini Kalau Kalian Bicara Sama Benjamin Kalian Akan Dikasih Quest Yang Mana Hadianya Adalah Skill Recovery Stone Nah Disini Kalian Akan Disuruh Ngumpulin 100 Kristal Ini Ya Bentar Kita Jangan Kompletin Dulu Kita Kasih Lihat Dulu Quest Jadi Quest Ada Disini Namanya Glacier Scream Nah Disini Kalian Akan Disuruh Mengumpulkan Enhancement Kristal Sebanyak 100 Species Jadi Yang Kayak Gini Yang Dimaksud Ya Enhancement Kristal Terus Kita Akan Coba Collect Langsung Kita Selesaikan Nah Kita Sekarang Sudah Dapat Jadi Kayak Gitu Caranya Simple Terus Gimana Cara Makenya Bang Jadi Untuk Makenya Kita Kita Turun Tunggangan Dulu Kemudian Kalian Pencet Huruf K Dan Ini Kalian Tinggal Arahkan Ke Skill Yang Mungkin Menurut Kalian Kalian Salah Salah Isi Contohnya Saya Ada Banyak Sebenarnya Disini Saya Coba Reset Skill Yang Ini Ini Kayaknya Ini Kayaknya Butuh Buat Solo Jadi Mana Ya Saya Coba Reset Yang Ini Aja Mungkin Yang Healing Tapi Untuk Group Soalnya Buat Apa Juga Gua Healing Untuk Group Aduh Atau Inilah Instant Heal Kita Hilangin Satu Skill Ternyata Kalau Kita Reset Gak Boleh Yang Angkanya Satu Jadi Ini Sebenarnya Angkanya Satu Angkanya Satu Poin Disini Cuma Karena Ada Ses Jadi Dia Berubah Menjadi Dua Jadi Kita Harus Mereset Angka Yang Lebih Dari Satu Jadi Kita Reset Yang Mana Ini Gak Mungkin Juga Kita Butuh Healing Kita Coba Reset Yang Mana Atau Kita Reset Yang Ini 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 Kayaknya Gak Begitu Saya Butuh Nah Kita Coba Reset Tapi Ini Random Jadi Cara Pakainya Kayak Gini Nah Berhasil Tuh Kan Yang Tadinya Angkanya Disini 6 Dia Sekarang Menjadi 5 Dan Sekarang Poinnya Kembali Kesini Jadi Kita Bisa Pakain Untuk Skill Yang Lain Kalau Kalian Ada Skill Yang Mau Ditambahin Contohnya Kayak Ini Eh Bukan Mana Itu Iris Nah Ini Katanya Perlu Tapi Kenapa Saya Nggak Ambil Kita Isilah Satu Oke Jadi Itu Aja Untuk Video Tentang Skill Reset Stone Yang Mungkin Kalian Nggak Tahu Jadi Buat Kemarin Yang Nanya Tentang Batu Ini Semoga Kalian Sudah Bisa Dapetin nya Buat Kalian Yang Mungkin Masih Mau Ada Pertanyaan Tentang Rohan Kalian Bisa Comment Di Bawah Video Ya Atau Mungkin Chat Langsung Bisa Jadi Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Salam Gamer Salam Rohanian Bye Sampai Sampai